Saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Subang sekaligus sebagai pembina ASN di Kabupaten Subang mengucapkan Selamat Tahun Baru 2022 kepada seluruh rekan-rekan ASN tentunya di lingkungan lingkup pemerintah Kabupaten Subang keberhasilan-keberhasilan itu tentunya yang pertama persiapan baik untuk saat ini maupun untuk 100 tahun yang akan datang dengan berbagai upaya sekalipun kita ditimpah dengan kondisi COVID kenapa saya nyatakan 50-100 tahun yang akan datang untuk kita wariskan kepada anak cucu kita infrastruktur rencana pembangunan strategis di bidang infrastruktur telah masuk kepada perfex proyek strategis nasional pembangunan kawasan lebana yaitu jalan silamaya patimban jalan serang panjang cipendai dan jalan lingkar luar kota Subang sudah masuk ke dalam perples 87 insyaallah 2022 dijalankan dikerjakan program torah program torah telah menampakkan hasil insyaallah tanah XHGU yang selama ini kita perjuangkan dapat segera menjadi bagian dari aset pemerintah daerah aset pemerintah daerah tentunya untuk apa diantaranya untuk tanah pemukiman rakyat miskin vaksinasi dosis 1 dan lansia telah memenuhi target sehingga Subang menjadi layak menjadi daerah dengan status PPKM level 1 itu silahkan hai 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 saya Kang Jimat Bupati Subang mengaturnakan ucapan terima kasih kepada Pak Yudi Renali Direktur BJB Pusat beserta rengan yang mana di ini ini CSR dari BJB yang tentunya akan sangat bermanfaat dimanfaatkan oleh pemerintah kewakatan Subang untuk layanan masalah sampah di Kabupaten Subang insyaallah akan bisa terlayani dengan banyak selamat menikmati KLCB Terima kasih telah menonton!